Sosok Ketua DPR RI Puan Maharani sedang viral di media sosial. Momen viral itu terkait wajah Puan yang dianggap memasang wajah masam saat membagikan kaos kepada masyarakat. Dalam video yang beredar luas di media sosial tersebut, memang tidak ada senyuman alias bermuka masam di wajah Puan Maharani saat membagikan kaos kepada warga yang mengurumuninya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ketua DPR RI itu bahkan terlihat sempat memarahi ajudannya sambil beberapa kali menunjuk-nunjuk ke arah kaos yang tengah dipegang sang ajudan. Politisi PDI Perjuangan itu juga beberapa kali terlihat melempar kaos-kaos saat membagikannya kepada masyarakat. Ekspresi dan aksi Puan ini tak urung menuai banyak sorotan, khususnya para mitiser. Namun di mata pengamat politik Hendri Satrio, hal tersebut sebagai hal yang lumrah sebagai manusia. Puan Maharani, dia nampaknya cukup terganggu dengan situasi saat itu. Mungkin panas, mungkin juga jadwal yang padat. Membuat dia terlihat melempar-lempar kaos dengan wajah yang kurang senyum. Padahal Puan Maharani yang saya tahu itu gak begitu dia. Dia murah senyum dan menghindari citra sebagai Tuhan Putri. Dia senang sekali turun ke bawah. Bertemu akar rumput, berbicara dengan rakyat, berkoordinasi dengan rakyat, mendengarkan rakyat. Tapi ya, seorang Puan Maharani juga sama seperti roker. Juga manusia, punya rasa dan punya hati. Tapi sekali lagi, kalau pemimpin tanpa pencitraan, pasti akan muncul sifat manusianya yang gak selalu sempurna. Sementara itu, anggota Komisi 3 Trimedia Pancaitan yang juga politisi PDIP menyebut sorotan publik terhadap Puan nantinya akan dijadikan masukan di internal PDIP untuk melakukan perbaikan. Ya, kecil apapun, kekeliruan yang disampaikan oleh Mbak Puan ini, karena beliau sekarang rising benar ya, dan Mbak Puan juga rajin turun ke daerah-daerah, itu pasti disorotin orang. Seperti kemarin, Mbak Puan kan juga manusia biasa. Dia ada lelah, ada kecapean, mungkin juga ada sikap dia, atau mimik aja juga diperhatikan, kok gak senyum, kok ketus. Itu saya kira manusiawi. Dan ke depan memang ini perbaikan yang akan terus dilakukan. Dan Mbak Puan juga sudah menyadari itu. Dari Jakarta, Ayub Pratiwi, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!